...kan undurkan diri dari Jabatan Menteri ESDM. Sementara usai tetapkan Jerowacik sebagai tersangka KPK akan telusuri harta kekayaan Jerow dan mencukalnya agar tidak berpergian ke luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus tersangka kasus pemerasan di Kementerian ESDM. Jerowacik berjanji akan mematuhi proses hukum terkait kasus yang membelitnya. Ia juga akan segera menghadap Presiden SBE untuk mundur dari jabatannya di Kabinet. Saya menandatangani fakta integritas karena Bapak Presiden sekarang sedang tugas penegaraan di Singapura. Jadi nanti kalau beliau sudah kembali, saya akan menghadap beliau dulu sehingga proses itu akan berjalan. Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jerowacik sebagai tersangka kasus pemerasan dan penyalahgunaan bewenang di Kementerian ESDM dinilai tidak mengejutkan. Saya kira itu tidak terlalu mengherankan karena selama ini memang banyak hal yang membuat nilai atau kinerja beliau itu kita bisa nilai tidak baik gitu. Misalnya dalam hal lifting itu selalu tidak mencapai target selama 3 tahun terakhir atau malah mungkin 5 tahun terakhir termasuk oleh Menteri yang sebelumnya. Banyak target-target Kementerian ESDM yang tidak tercapai. Salah satunya adalah target produksi minyak bumi yang hanya diselesaikan 95% dalam setahun dari target 900 ribu barel per hari. Pembentukan SKK Migas menggantikan BP Migas pada tahun 2012 juga melanggar konstitusi. Didugai ini dilakukan untuk kepentingan tertentu. Dengan membentuk SKK dalam bentuk BHMN lalu yang mengawasi itu justru Pak Jero Wacik sendiri sebagai Ketua Komisi Pengawas maka ya bisa saja banyak hal-hal yang menyeleweng itu terjadi. Artinya ini berangkat dari niat tidak baik dengan cara membuat SKK Migas sebagai BHMN menjadi pelaksana kegiatan Migas kita. Meski Jero Wacik kemarin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Kementerian ESDM tetap berjalan seperti biasa. Namun untuk pengambilan keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan Menteri harus ditunda atau menunggu arahan Presiden. Memang ada arahan-rahan tertentu strategik yang harus memang disetujui oleh Pak Menteri ataupun oleh kita-kita semua. Tetapi di dalam pelaksanaan sehari-hari jalan. Sementara itu setelah mengumumkan Jero Wacik sebagai tersangka, KPK akan melakukan sejumlah langkah untuk mencari tambahan bukti. Tak menutup kemungkinan KPK akan mengembangkan kasus Jero dan menjerat tersangka lain. KPK juga akan segera mengirimkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri atas Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. Selain itu, KPK berencana melakukan penelusuran aset terhadap harta kekayaan Jero Wacik. Yang dilakukan oleh KPK adalah mengirimkan biasanya permintaan LHA kepada PPATK untuk menelusuri sejauh mana ada transaksi-transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan oleh tersangka. Sebelumnya, Rabu Siang KPK tetapkan status Jero Wacik sebagai tersangka. Jero diduga melakukan pemerasan di lingkungan kementeriannya sejak 2011 untuk mendapatkan dana operasional tambahan. Jero juga dituding menerima uang haram hingga 9,9 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.